Alkitab 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 Adalah salah satu metode PA yang dikodakan untuk memperdalam Alkitab, untuk mempelajari Alkitab, di mana kita bisa belajar sendiri tentang Alkitab lewat aplikasi di dalam handphone. Handphone yang sehari-hari kita pakai untuk bermain game, untuk hal yang tidak berguna, kita pakai untuk mempelajari Alkitab, sehingga kita bisa lebih mengenal Tuhan lewat Alkitab. PA metode saja, agak bingung sih awalnya, karena ada step-step atau langkah-langkah yang harus kami jalankan. Tapi, kelamaan kami bisa mengadaptasi metode ini dengan baik. Kalau kritik saya, sebaiknya ketika melakukan PA ini, ayat yang diberikan jangan terlalu banyak, apalagi kalau dalam jumlah jam yang sedikit. Dan caranya sih, lebih baik kalau topikal. Saya PA dengan betul-betul lebih dalam. Karena sesuai ada diskusi dengan teman-teman, saya juga bisa mempelajari lebih dalam lewat taksiran dan buku daya. Pengalaman saya untuk mengikuti tabel ke-sabda kali ini, saya mendapatkan pengetahuan tentang pokok, tentang kata-kata yang tidak saya mengerti. Saya semakin mudah memahaminya melalui berbagai fasilitas yang ada di hati saya. Untuk aplikasi, saya mulai menduluk dan saya mendapatkan banyak hal tentang pendalaman Alkitab ini. Metode SABDA untuk pendalaman Alkitab sangat cocok apabila kita ingin menggali lebih dalam teman Tuhan sebaik seluruh kekayaannya. Ditambah lagi, dengan teknologi smartphone dan aplikasi studi Alkitab yang lain, saat ber PA bisa jadi saat yang paling menyenangkan dalam kegiatan kita sehari. Jadi, ayo kita ber PA dengan metode SABDA. Terima kasih. Terima kasih.